Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas beberapa aspek mendasar berdasarkan judul pelajaran kita yang ketiga. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan kajian kita hari ini dengan surah Al-Kafir. Ini adalah nikmat yang sudah selayaknya kita syukuri ibu-ibu bapak sekalian. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk nabi kita. Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan nasib umat manusia dengan pantang menyerah menyebarkan ajaran Islam rahmat Allah. Mudah-mudahan ini bisa dinilai sebagai tanda cinta kita, tanda ketahuan kita, ketahuan beliau, sehingga kita dianggap layak untuk mendapatkan kafaat dari beliau di hari akurat. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ke materi ini pada kesempatan kali ini, marilah dengan mengharap ridha Allah SWT, kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua, apa yang sedang dan sudah kita pelajari, terutama pada pelajaran yang ketiga ini. Ini mengingatkan ibu-ibu bapak sekalian bahwa yang pertama kali mula-mula kita pelajari dari rangkaian pelajaran kita adalah berkaitan dengan apa itu bahasa Arab Qur'ani. Supaya kita semua memahami di mana posisi kita dan apa target yang ingin kita capai di dalam pembelajaran. Bahasa Arab Qur'ani itu apa. Kemudian berikutnya kita juga sudah mempelajari pendekatan yang akan menjadi pertimbangan, landasan di dalam belajar bahasa Arab Qur'ani. Yaitu kita sebut dengan pantas, pemahaman terbatas, kemudian serap-sorop, kata serapan dan perubahan bentuk kata, berikutnya nalar, ini bukan pelajaran hafalan, semua yang kita pelajari hendaknya berdasarkan pemahaman, bukan sekedar hafalan, bukan juga berdasarkan kebiasaan. Kemudian yang tidak kalah penting, bahkan bisa jadi ini yang terpenting untuk kita, semua yaitu ibadah. Bahwa kita belajar ini bagian dari ibadah. Karena itu kalau niatnya ibadah, ada kesulitan, ada yang berat, yang kita hadapi. Di balik itu semua Allah akan memberikan kita ridonya, cintanya, pahalanya. Itu ya, ibu-ibu bapak sekalian. Berikutnya, yang kita sudah pelajari adalah ciri khusus bahasa Arab. Bagi kami, mengenal, mengetahui, kemudian memahami, serta menguasai ciri khusus bahasa Arab ini, terasa sangat penting dalam kaitan bahwa kita ingin belajar bahasa Arab ini, dan bisa mendapatkan pemahaman yang maksimal, walaupun tanpa harus dibimbing oleh guru. Yaitu dengan memanfaatkan ciri khusus bahasa Arab. Apa itu ciri khusus bahasa Arab yang sudah kita pelajari? Ibu-ibu bapak sekalian, kalau ada yang ingat, boleh ikut serta menyebut ulang ya. Yang pertama, berasal dari tiga huruf dasar. Tiga huruf dasar. Kita sudah merasakan ya, manfaatnya mengenal tiga huruf dasar. Ini ya, terutama ini, mohon maaf ini teman kita, Ibu Suud, kemarin kan punya banyak problem karena beliau lupa itu tiga huruf dasarnya. Yang berikutnya adalah perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Nah, untuk bentuk-bentuk ini nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya. Yang diistilahkan dengan apa? Yang populer dengan tasrib itu istilahnya apa dalam bahasa Arab? Apa istilahnya? Yang populer dengan istilah tasrib, istilah dalam bahasa Arabnya apa? Perubahan bentuk kata dari kata itu sendiri. Istilah populernya tasrib, istilah populernya tasrib. Apa istilah Arabnya yang tidak populer? Baik, terima kasih. Ini berarti saya masih punya tugas ini. Masih punya tugas untuk kembali mengingatkan nanti Ibu-Ibu Bapak sekalian. Itu ya tadi, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Yang berikutnya apa? Ciri khusus bahasa Arab berikutnya? Dibedakan bentuk mufrot dan jamaah. Ya, oke bagus ya. Dibedakan bentuk mufrot dan jamaah. Dibedakan bentuk mufrot dan jamaah. Dibedakan antara mufrot dan jamaah. Mufrot dan jamaah. Tidak terlalu banyak kata-kata itu, tapi tetap ada dan perlu diperhatikan. Yang berikutnya, ciri khusus bahasa Arab berikutnya adalah dibedakan antara mudhakar dan mu'anah. Beberapa contoh ya, Ibu-Ibu Bapak sekalian. Beberapa contoh sudah kita temukan. Dan kita sudah membangun pemahaman kalau ini mudhakar, kalau ini mu'anah. Contoh sederhana misalnya. Siapa yang ingat? Kalau mengatakan kamu untuk mu'anah, gimana? Dengan tiga dan ki. Bu Edi dua-duanya. Bu Edi dua-duanya. Satu aja ya. Satu aja. Siapa yang ingat itu sebagai contohnya. Sebagai contoh saja. Kalau kita mengatakan kamu untuk mu'anah, bukan k dengan ki. Satu saja. Apa untuk mu'anah kalau kamu? Ada ki. Ada ki. Apa persamaannya kemarin? Untuk ki? Anti. Anti. Maka saya, Ibu-Ibu Bapak sekalian, semenjak belajar bahasa Arab, kalau keperempuan itu anti saya. Kalau dulu waktu belum belajar bahasa Arab, saya enggak anti keperempuan. Tapi kalau sudah belajar bahasa Arab, keperempuan itu anti saya. Kalau ke laki-laki, antar. Kalau ke orang Betawi, ente. Kalau orang Betawi, NP jadinya. Berikutnya, Ibu-Ibu Bapak sekalian, setelah kita mempelajari, ciri khusus berikutnya adalah, setelah tadi ya, dibedakan antara muda karmu'anah, ada juga serapan. Ada juga serapan. Ibu-Ibu, Bapak tentu masih ingat ya, contoh-contoh lain, contoh-contoh lain, kata-kata bahasa Arab yang sudah diserap, menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir apa? Ciri khusus bahasa Arab, Ibu-Ibu Bapak sekalian? Terdapat dua pola kalimat dasar. Terdapat dua pola kalimat dasar. Ini poin pentingnya adalah, ketika tadi ya, di dalam pendekatan belajar bahasa Arab Quran, ada prinsip nalar, dengan prinsip nalar itu, Ibu Bapak sekalian, diizinkan, diperbolehkan untuk, setelah memahami, mengungkapkan dengan bahasa Indonesia, silakan saja. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan nalarnya. Cuma, nalar kita masing-masing itu, akan bisa lebih bagus lagi, ketika pemahaman itu, kita kemas dalam struktur, dalam pola kalimat, yang dikenal dalam bahasa Indonesia. Yang kemudian, di pelajaran itu, kita mengatakan bahwa, walaupun dalam bahasa Arab, ada dua pola dasar, bisa subjeknya duluan, kemudian diikuti predikat, ini dalam bahasa Arab ya, bisa juga predikatnya duluan, kemudian diikuti subjek, ini dalam bahasa Arab ya, boleh dua-duanya, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, polanya masih satu. Yaitu ada subjek, ada predikat. Karena itu kadang-kadang, Ibu Bapak, dalam diskusi-diskusi kita, saya sering nanya, itu subjeknya mana? Seperti itu. Mana subjeknya? Saya apa tidak? Kan gitu. Oh, subjeknya saya. Maka kemudian kita mengatakan, saya tidak tahu, atau dia tidak tahu. Walaupun dalam urutan bahasa Arabnya, lamnya dulu baru, ya lamnya. Gitu ya, ibu-ibu. Nah, berikutnya, khusus berkaitan dengan perubahan bentuk, terjadi di dalam kata itu sendiri. Di bahasa Arab Qur'ani 1 ini, ada berapa bentuk yang kita prioritaskan? Ada berapa? Ada berapa bentuk yang kita prioritaskan untuk dikuasai? Ada yang ingat 6, ada yang ingat 5, yang lain ada yang tidak ingat, ada yang lain keingetan, ini mau hujan, jemuran belum diambil, keingetan yang lain. Baik, berapa? Yang kemarin, yang kita, berapa? Yang utama? 5. Ada 5. Iya, bagus. Bentuk 1. Sementara ini kita istilahnya bentuk 1 dulu, ibu-ibu sekalian. Nanti akan kita kasih nama nanti, kalau sudah tiba masa. Yang sudah tahu duluan, mohon bersabar. Karena ini memang sulit ya, untuk nyari orang yang cocok belajar bahasa Arab Qur'ani, yang memang belum pernah belajar bahasa Arab. Batarada sudah pada pinter. Ini makanya saya pinjam itu, yang awalnya cuma 6 orang, ternyata memang 6 orang yang bertahan. Selebihnya memang karena sudah pinter, jadi yang lain merasa, wah ini bukan yang saya cari, ini saya sudah mengerti, ini saya sudah bisa. Jadi itu yang lain, Alhamdulillah. Tadi tugas kita, misi kita, ini artinya membantu ibu-ibu bapak yang memang belum paham bahasa Arab Qur'ani, apalagi bahasa Arab yang lain, maka cocoklah kita. Mudah-mudahan di sini, bisa betah, bisa istiqomah, sehingga nanti apa yang kita cita-citakan, mengerti Al-Quran, mengerti hadis, dan kitab-kitab yang menggunakan bahasa Arab, terutama wacana keislaman tingkat dasar, bisa kita paham. Baik, kita lihat dulu ya, ada bentuk satu, ada bentuk dua, ada bentuk tiga, ada bentuk empat. Enggak, kan? Ya. Nah, aku mulai. Baik, ya. Coba kita sebut ya, kita sebut ibu-ibu bapak sekalian. Bentuk satu, kalau kita mengatakan bentuk satu, apa maksudnya? Lampau. Ya, lampau. Kalau kita mengatakan bentuk dua? Sedang akan biasa. Sedang akan biasa. Kemudian kalau bentuk tiga? Perba yang dibendakan. Ya, perba yang dibendakan. Istilah Arabnya apa? Masdar. Masdar. Ya, enggak panjang-panjang dalnya. Masdar. Masdar gitu ya. Karena kalau orang Arab, panjang-pendek itu maknanya beda. Kalau kita kata, Masdar. Masdar. Boleh-boleh aja kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, Masdar. Oke, berikutnya. Bentuk empat. Orang atau sifat. Ya, sifat atau orangnya. Kemudian bentuk lima? Perintah. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir ini. Untuk murojaahnya. Terakhirnya diingatkan, ibu-ibu bapak sekalian, bahwa di pertemuan kita, hari Rabu yang lalu, kita mengatakan bahwa dalam bahasa Indonesia ada namanya kata ganti. Kemudian di dalam bahasa Arab, istilahnya apa? Agdomair. Agdomair. Satu lagi nih, ibu-ibu bapak sekalian, ingat nih, ilmu kita yang kemarin. Ingat ilmu kita kemarin, bahwa di bentuk dua, begitu juga nanti bentuk satu, begitu juga nanti bentuk lima. Di bentuk dua, di bentuk satu, di bentuk lima, nanti, ibu-ibu bapak sekalian, kita akan mempelajari, mengenali ciri-ciri untuk setiap domir. Nanti ini, kita akan bertahap nih, bertahap tujuannya apa? Supaya ibu bapak sekalian, tidak menganggap bahasa Arab itu sulit. Nanti kalau berpikir bahasa Arab itu sulit, nanti nggak jadi ikut belajar. Kan banyak kita padahal kan. Kok nggak belajar lagi katanya? Saya nggak ngerti. Justru mestinya kan orang yang belajar itu, yang nggak ngerti. Ini malah sebaliknya. Dia nggak belajar, karena dia nggak ngerti. Jadi dua-duanya itu, yang sudah mengerti, nggak ikut belajar. Yang nggak ngerti juga, alasannya karena nggak ngerti, nggak ikut belajar juga. Mestinya kita ya. Kita. Tapi kan orang lain kan beda-beda. Mestinya kita itu. Mau mengerti, tetap belajar, karena bisa meningkatkan. Apalagi kalau tidak mengerti, justru harus lebih semangat belajarnya. Gitu ya. Ibu-ibu bapak sekalian. Jadi ada kata ganti dalam bahasa Indonesia, yang serupa dengan itu dalam bahasa Rapada Ad-Domair, berikutnya nanti akan ada penanda setiap domir pada bentuk dua, bentuk satu, maupun bentuk lima. Jadi kalau murid, satu, dua, dan lima. Akan ada penanda domirnya. Ayo, siapa yang ingat? Tanda domir apa yang sudah kita pelajari? Iya. Tanda domir apa yang sudah kita pelajari? Iya. Apa? Apa, Bu Irma? Saya. Dia. Kalau saya mah bukan domir. Saya itu kata ganti. Domir apa yang sudah kita kenali penandanya bentuk dua? Oh, hua. Iya. Ada hua. Iya. Ada nahnu. Baru itu. Ada hua. Ada nahnu. Dibentuk dua. Kalau hua, apa penandanya? Iya. Ada iya. Kalau nahnu, apa penandanya? Na. Ada nun. Ada nun. Ada nun. Nanti bisa na, bisa nu. Kalau digabung jadi nanu-nanu. Bisa itu. Itu. Bisa nanu-nanu. Jadinya dan nun. Nah, itu dia. Ya. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ini nih akan beberapa pelajaran kita yang akan datang. Tapi sayang, hari ini kita pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri. Jadi nanti, ya ini ada tantangan lah. Baru hangat-hangatnya kita berkenal itu. Eh, udah. Libur dulu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita ingatkan kembali pada saat kita bertemu. Ya, nih, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Itu yang akan menjadi sesuatu yang baru. Ngetrendnya itu. Ngetrend akan menjadi trend. Menjadi trend di dalam pembelajaran kita adalah domir dan penandanya. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Mari. Setelah diingatkan, kita lanjutkan pelajaran kita dengan terlebih dahulu. Kita buka. Kalau tadi kan baru penghangatan. Ini sekarang kita buka kegiatan inti pembelajaran kita dengan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzukna fahman wasi'an birohmatika ya arhamarrahimin. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Mari kita baca pelajaran yang ketiga. Sekarang kita akan masuk ke materi pokok surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Yuk, kita mulai dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, ya ayuhal-kafirun. La'a'bun ma'a'bun. Wa la'antum abiduna ma'a'bun. Wa la'ana'abiduna ma'a'bun. Wa la'antum abiduna ma'a'bun. La'antum abiduna ma'a'bun. La'antum abiduna ma'a'bun wali'adun. Nah, iya. Jadi, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Yang sudah pernah, Ibu-ibu, Bapak ketahui. Kita biasa ya, tetap. Empat sehat, lima. Lima apa? Sempurna. Lima sempurna. Bukan, Bapak, lima. Kalau dikitanya, empat sehat, lima istimewa. Karena yang sempurna itu nggak ada. Saya dulu juga pakai itu ya. Saya dulu pakai itu. Tapi kenyataan nggak ada yang sempurna. Kalau gitu istimewa. Apa empat sehatnya? Kita akan memahami bahasa Arab, Qur'ani, bahasa Arab yang lain juga begitu. Akan sehat pemahaman kita kalau pertama kita tahu artinya. Ya, maknanya. Yang kedua, kita tahu apanya? Bentuk. Bentuknya. Satu, dua, tiga, empat, lima itu paling tidak. Kemudian yang ketiga, kita tahu jenisnya. Itu ya, mudakar mu'anas, atau mufrot, atau jamaah, atau jenis-jenis yang lain nanti yang akan kita pelajari bersamaan dengan penambahan materi kita. Kemudian berikutnya, yang keempat, kita paham? Posisinya. Betul, posisi kata di dalam kalimat. Sehingga nanti kalau kita mengungkapkan ide gagasan kita, orang Indonesia paham. Bukan hanya kita saja yang paham. Kalau kita akan jadi mesin. Kemudian yang terakhir tadi, istimewa. Istimewa itu, kita akan merasakan, sejak awal mencoba, merasakan, menghayati, keindahan bahasa Al-Quran. Keindahan bahasa Al-Quran. Contohnya apa? Ini, coba ini. Apa? Bagian yang pertama, ujungnya apa? Ayat yang pertama, ujungnya apa? Nun. Yang kedua, ujungnya apa? Nun. Nun. Yang ketiga, ujungnya apa? Nun. Nun lagi? Malah. Malah. Ya, kemudian? Ya, kemudian? Ya, kemudian? Itu kan bagi orang yang ngerti keindahan. Itu kan terasa indah, karena bunyi akhirnya. Itu ada persajaan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Saya emang suka itu, kalau contoh itu lagu Bang Aji. Itu bukan karena kita ngerti sih. Sungguh mati aku jadi penasaran N. Ujungnya. Sampai mati akanku perjuangkan N. N lagi. Memang dia yang paling tampan N. Di antara yang rupawan N. Jadinya indah. Di dalam Al-Quran, kita menemukan ada fenomena kebahasaan yang seperti itu. Sehingga orang yang tidak mempelajari secara teori, orang yang tidak mempelajari secara teori itu, secara nalurinya alami akan merasakan, wah ada keindahan. Ada keindahan di dalam. Apalagi kalau kita paham juga ilmu. Baik, ibu-ibu bapak sekalian, tentu ini bukan asing. Namanya juga bahasa Arab-Qurani. Bahasa Arab-Qurani itu apa yang ngurusin kegiatan ibadah, doa sehari-hari kita. Ibu bapak ini kan ahli ibadah semua. Ahli ibadah semua. Siang hari saja enggak pada makan kan? Coba kalau bukan karena ibadah. Jam segini masih di rumah makan kita. Ibu bapak sekalian. Nah sekarang coba kita tingkatkan lagi. Pemahaman yang sudah kita miliki, kita tingkatkan lagi dengan memahami aspek kebahasaannya. Seperti biasa, coba ibu-ibu bapak sekalian baca ulang dulu ya. Baca ulang ini, anggaplah ini. Nanti itu akan menjadi sasaran atau target praktis kita. Target praktis kita kalau belajar bahasa Arab-Qurani, antara lain ada teks bahasa Arab, kita paham. Tanpa harus mengandalkan terjemahan. Tanpa harus bertanya kepada ahlinya. Karena ahlinya kan terbatas. Ahlinya terbatas. Mudah-mudahan ini sudah jadi ahli ibadah, bisa membantu kita untuk menjadi ahli bahasa Arab-Qurani paling tidak. Silahkan ibu-ibu, bapak sekalian, seumpama ada yang sudah dipahami. Tapi, oh itu saya pahamnya ini maksudnya ini. Tapi itu dari mana bisa dapat arti begitu? Atau sebaliknya, memang saya belum paham ini. Saya belum paham. Kita bahas terlebih dahulu. Silahkan, ibu-ibu, bapak sekalian. Ada? Baik. Kalau begitu aman. Mantap ini. Kita bisa melaju dengan cepat. Kita mulai. Coba ibu-ibu, bapak sekalian berbagi. Berbagi. Silahkan. Kita mulai dari Mas Carkam. Mas Carkam. Silahkan. Apa yang sudah dipahami dari bagian ini? Silahkan. Katakanlah, ya wahai. Saya belum paham, Pak. Astagfirullahaladzim. Kok begitu? Ini, Pak. Tidak begitu. Tidak seru kalau begitu mainnya, Pak. Tadi dibilang ada yang belum paham. Tidak diceritakan. Eh, sekarang saatnya berbagi pemahaman. Ini jadi saya bilang, wah saya ingat kayak di itu, di terminal. Apa itu? Apa namanya itu? Yang tidak mau ngaku sampai di itu? Sampai di, kalau diinterogasi sama petugas baru ngaku apa namanya? Saya jadi ingatnya ke situ. Saya ingatnya ke situ. Apa namanya? Apa namanya? Apa didit yang begitu? Copet ya namanya ya? Cowet-copet gitu. Kamu ya yang ngambil dompet saya? Diem aja dia. Sampai dibawa ke kantor tuh. Ayuhi, baru dia ngambil. Baik, ya silahkan. Sebelum, supaya tidak menjadi kejadian lagi, silahkan Ibu-Ibu bapak sekalian. Tadi Mas Carpam sudah ada, itu ya Ayuha katanya begitu. Yang lain silahkan. Walia. Walia, oke. Terus, yang lain silahkan. Tidak usah sungkan-sungkan ya Ibu-Ibu. Kita-kita aja, antara kita-kita aja. Kalau jadi ilmu kan bagus. Sudah itu saja? Abad Buhum. Apa? Abad Buhum. Iya, bagus. Terus? Abad Buhum. Oke, terus. Abidun. Abidun. Ini saya bilang, ini saya jadi ingat. Memang karakternya, itu ya karakter yang cantik-cantik begitu. Dirayu dulu baru mau. Tadi, Pak. Apa lagi? Sudah? Gudu. Oke, baik. Adakah? Coba dilihat lagi Ibu-Ibu bapak sekalian. Lihat lagi yang saya lingkari. Yang saya lingkari, lihat lagi. Apa ada yang terlewat? Terlaku. Iya, baik. Terus? Kalau call-nya? Call-nya tadi sudah, Mas Carkam tadi. Sudah. Kedengeran apa tadi? Katakan, Mas. Oke, baik. Kita aja dulu. Oh, ya. Abidun. Apa? Abidun. Iya, oke. Bagus. Ada lagi? Oke, sudah ya. Tapi kalau enggak ada juga jangan dipaksa-paksa. Tapi kalau ada, jangan pura-pura. Enggak seru kita. Ini kayak kita sama siapa saja. Walaupun baru kenalkan, boleh kan kita merasa jadi keluarga bersama. Nah, baik. Kita mulai bahas. Nah, yang pertama, ini ya. Terutama tadi untuk Mas Carkam. Pertemuan kemarin hadir? Pertemuan kita yang hari Rabu? Enggak, Pak. Enggak. Itu videonya juga enggak ditonton? Belum. Belum juga. Ya, pantesan ya kalau begitu. Kemarin apa, Ibu Bapak sekalian, apa ilmu yang kita dapatkan untuk kata Ayuha? Wahai. Wahai. Apa ilmunya kemarin? Dua. Dua katanya. Ya, kemarin. Ini ya bisa bermakna wahai. Ayuha juga bisa bermakna wahai. Wahai. Sama saja, apakah yang muncul salah satunya, misalnya, iya saja. Atau yang muncul Ayuhanya saja, sama. Atau yang muncul dua-duanya. Atau yang muncul dua-duanya. Sama saja, begitu ya. Untuk kata Ayuha. Kita lanjutkan berikutnya itu ya. Berikutnya tadi, yang menanyakan kata kul. Yang menanyakan kata kul. Kata mas carkam, itu tadi artinya apa? Katakanlah. Iya, bagus. Kalau kita maknai kata kul dengan makna katakanlah. Dugaan ibu-ibu, ya. Dugaan ibu-ibu, Bapak sekalian. Itu bentuk berapa kira-kira? Kalau itu maknanya adalah katakanlah. Bentuk lima. Bentuk apa? Lima. Iya, oke bagus. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah di situ terlihat tanda bentuk lima yang sudah pernah kita pelajari? Tidak. Tidak. Nah, kalau begitu. Ini terima kasih tadi yang ada yang bertanya. Ini akan melahirkan ilmu baru. Ini akan melahirkan ilmu baru. Apa? Coba tadi ya kita sudah memahami kalau dari segi artinya ini, ini cocoknya bentuk lima. Cocoknya bentuk lima. Nah, kira-kira nih, kira-kira nih ibu Bapak sekalian, di dalam kata ini ada enggak ciri-ciri limanya? Selain ciri lama. Ada enggak ciri limanya selain ciri lama? Sukun. Sukun. Iya, bagus. Apa ilmunya sehingga sukun bisa dianggap sebagai penanda untuk bentuk lima? Bagaimana cara kita bisa menalar bahwa sukun ini bisa menjadi penanda bentuk lima? Logikanya gimana? Dugaannya itu atas dasar apa? Oke, kalau enggak mari kita lihat ya. Ibu-ibu Bapak-Bapak, ibu-ibu Bapak sekalian, paham angka Arab enggak? Paham angka Hindi enggak? Enggak. Oke, baik. Nah, kalau begitu, yuk kita jalan-jalan sebentar ya, ibu-ibu Bapak sekalian. Jalan-jalan sebentar ke mana? Ke buku Kepelajaran 1. Kepelajaran 1. Di situ ada judulnya adalah angka Arab. Oke ya, coba ya dilihat di situ ya. Angka Arab. Dibaca dulu ya bagian itu ya, baru nanti kita lanjutkan diskusinya. Baik, gimana cara kita tadi? Kan diskusi kita begitu ya. Pak Fuad langsung mengatakan, dari mana kita kenali ini bentuk lima? Kan tidak ada tanda sebelumnya yang kita sebut alib di awal. Nah, katanya dari sukun. Kok bisa sukun itu? Makanya tadi ceritanya, kita sampai ke sana. Sukun itu kalau angka Hindi, ya, sukun itu kalau jadi angka Hindi, jangan jadi angka Arab ya. Sukun itu kalau dalam angka Hindi, yang ada di buku tadi, yang ada di angka Punggu, yang kemudian dipakai jadi angka Akurna, itu angka berapa? Ingat. Ah, oke. Itu angka lima. Tapi kalau itu, kalau itu angka Arab, angka berapa? Itu, sukun itu. Kalau angka Arab, itu angka berapa? Angka nol. Angka nol gitu ya. Angka nol. Jadi kita pakai ini nih, kita pakai angka ini. Jadi di dalam katakul ya, di dalam katakul, kita duga dia, kita duga dia bentuk lima, yaitu dengan adanya sukun di ujung kata. Sukun itu seperti angka lima. Yaitu lima mengisyaratkan bentuk lima. Bentuk lima itu bentuk apa? Perintah. Nah, begitu. Dengan demikian, ibu-ibu, bapak sekalian, sekarang kita punya ilmu. Apa ilmu barunya adalah, penanda bentuk lima, yang pertama, ada alib di awalnya, yang kedua, ada sukun di akhirnya. Bisa muncul, bisa muncul salah satunya, bisa juga muncul kedua-duanya. Bisa dipahami pernyataan tadi? Paham. Iya, baik. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan, ibu-ibu, apa sekalian. Ini ya, perhatikan kata-kata yang tadi dilingkari. Ada a'budun, ada ta'budun, ada abidun, ada abid, ada abadun. Pertanyaannya, pertanyaan pemandunya adalah, kita pakai ciri bahasa Arab yang pertama, ibu-ibu, bapak sekalian. Apa? Ciri khusus bahasa Arab yang pertama? Berasal dari kita. Berasal kan? Boleh. Nah, coba tebak itu. Kira-kira, nih, kata-kata tersebut, apa ada tiga huruf yang selalu muncul di situ? Ada. Ada. Apa tiga huruf tersebut? Ada. Dal. Iya, ada Ain, ada Ba, dan ada Dal. Nah, gitu ya. Nah, udah dapat nih. Nah, udah dapat. Lalu Ain, Ba, dan Dal, gitu. Apa gitu ya? Kita coba pakai serapan. Serapan apa? Di antara contoh ya, di antara contoh kata serapan yang sudah kita pelajari, itu ada kata, coba dilihat ya, yang ciri khusus bahasa Arab, itu yang ciri yang kelima, ada serapan itu kata antara mu'min dengan majlis taklim. Di buku ibu bapak sekalian ada kata apa itu? Ciri yang kelima, serapan, antara kata mu'min dan kata majlis taklim, di situ ada kata. Kata apa di situ? Di buku satu, ya bukan buku satu, pelajaran satu, ibu bapak sekalian. Ada yang sudah ketemu? Ya, ada kata apa di situ? Majlis taklim. Antara majlis taklim dan mu'min. Abdi. Ya, bagus. Katanya, abdi ini sudah jadi bahasa Indonesia. Sudah diserap jadi bahasa Indonesia. Apa maksudnya abdi? Hamba. Apa? Hamba. Hamba. Ya. Maka kan ada ungkapan dalam bahasa Indonesia. Abdi negara. Ya. Apa tugasnya seorang abdi negara kepada negaranya? Patuh. Patuh. Patuh kepada negara. Kalau kita kepada Allah, bentuk kepatuhan kita itu kita sebut dengan apa? Hamba. Bentuknya kegiatan yang kita laksanakan untuk menunjukkan kewakilan kepada Allah apa? Ibadah. Ibadah. Ya, dia. Kita bilang itu ibadah. Ya, ibadah. Yang kemudian dari ibadah ini lahir, lahir berikutnya. Beribadah kepada Tuhan, itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya, ya, patuh tunduk tadi, itu bisa juga dalam bahasa Indonesia kadang kita menyebut dengan menyembah. ya, bermakna menyembah. Ini dia, ibu-ibu bapak sekalian. Makna-makna yang bisa kita pahami seputar. Kata-kata yang memiliki tiga huruf dasar, ain, ba, dan dal. Nanti bunyinya bisa berbeda-beda, silahkah. Bunyinya bisa berbeda-beda, silahkah. Jumlah hurufnya juga bisa tambah. Bisa tambah. Nah, berarti coba ibu-ibu bapak sekalian sekarang, gitu ya. Di, gitu ya. Coba lihat ya. Di akbudu, apa yang diluar dari tiga huruf dasarnya? Ya. Kemudian di takbudun, apa yang diluar dari tiga huruf dasarnya? Ba-launon. Iya, bagus. Di abidun, apa yang diluar dari tiga huruf dasarnya? Wa-launon. Apa? Alif. Alif. Wa-launon. Wa-launon. Nah, di abid, apa yang diluar dari tiga huruf dasarnya? Alif. Iya, bagus. Di abad tum, apa yang diluar dari tiga huruf dasarnya? Alif. Nah, tinggal kita pahami itu sekarang, ibu-ibu bapak sekalian. Ibaratnya ini aksesoris nih. Ibaratnya ini imbuhan nih. Ibaratnya ini tanda-tanda. Bahwa coba ya, ibu bapak sekalian, ya ibu bapak sekalian. Laki-laki dan perempuan itu dari segi struktur tengkoraknya, eh tengkorak apa, struktur tubuhnya, anggota badannya, itu kan sama aja gitu. Tapi kalau kita nih, laki dan perempuan kan, kalau dia pakai kerudung, wah dia perempuan. Kalau nggak pakai kerudung, kita bilang itu laki-laki. Tapi badannya ada kepala, ada tubuh, ada tangan, ada kaki. Itu kan begitu manusia. Kira-kira gitu dasarnya. Nah, coba ibu-ibu diingat, dari tadi, dari huruf-huruf yang kita kenali di luar dari tiga huruf dasar, mana yang sudah pernah kita pelajari, dia menandakan apa? Alip yang mana? Abidun. Iya, bagus. Nih, kan ada dua nih. Ada Abid dan ada Abidun. Sama-sama ada Alipnya. Cuman bedanya sebelah kanan ada? Waunun. Ngasih ingat Waunun apa? Jaman. Banyak. Ini juga ada Waunun. Tuh, banyak juga. Apalagi yang kita kenali sebagai penanda banyak? Alipta. Oke, apalagi? Kum. Apalagi? Iya, betul. Yang lupa itu apa? Hmm, banyak. Hmm, banyak. Tuh. Itu ya. Banyak. Nah, sekarang kita urai dulu ini. Kita urai dulu ini. Abid dengan Abidun. Abid dengan Abidun. Karena itu kan, Abid dan Abidun, mana yang tunggal, mana yang jama. Yang tunggal adalah Abid, karena itu gandengannya Ana. Lalu mana yang jama Abidun? Karena itu gandengannya adalah Antum. Ingat ya, kemarin ya Antum ya. Apa maknanya Antum? Kalian. Oke, bagus ya kalian. Coba lihat sekarang. Abid dengan Abidun. Abid ada alip urutan kedua. Tadi tiga huruf dasar, mana dasarnya apa? Ain, Pak. Makna dasarnya. Oh, makna dasarnya. Sembah. 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 Nah, ini Abid ini bentuk berapa jadinya? Kalau kita kenali. Yang menyembah. Iya, betul. Yang menyembah. Atau? Penyembah. Iya, oke, bagus ya. Oke, bagus. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Jadi ini, berarti Abudun ini ada sembahnya. Ta'budun juga ada sembahnya. Abatum juga ada sembahnya. Ada ibadahnya. Karena ada tiga huruf yang sama. Tiga huruf yang sama. Kita lanjutkan berikutnya. Apa saja domair yang kemarin sudah kita pelajari, coba? Yang pertama apa kemarin? Domir yang kita sudah pelajari. Yang pertama kemarin apa? Hua. Ada huwa. Banyaknya apa? Hum. Hum. Terus? Anak. Anak. Anak kalau banyak? Nahnum. Ya, bagus. Terus? Anta. Anta kalau banyak? Antum. Oke, bagus. Nah, coba sekarang ibu-ibu ya. Coba ibu. Coba ini ya. Ibu bapak tebak saja. Tebak saja. Apa ini yang saya tulis? Anak. Artinya? Saya. Apa huruf pertamanya? Abjan. Ya. Huruf pertama juga. Tuh. Jadi apa tuh maknanya? Saya menyembah. Jadinya ya. Ana. Jadinya. Abudu. Saya menyembah. Menyembahnya ada. Ada Hamzah. Ada jadi anak. Jadi saya nih. Udah nambah lagi nih penanda nih. kemarin dapat. Kalau iya penanda domir? Buah. Kalau nahnu penanda domirnya apa? Nun. Ah, baik. Kalau di ana, ya. Kalau di ana huruf yang kuat itu adalah Hamzahnya. Kalau ana jamaknya apa? Nahnu. Ada Nahnu. Nahnu hurufnya yang kuat apa? Yang dominan di Nahnu? Nun. Oke bagus. Ada Nun. Nah sekarang coba ibu bapak. Kalau yang berikutnya nih. Kalau yang berikutnya nih. Kalau domirnya anta. Kira-kira apa huruf yang dominan di anta? Yang punya power di anta? Huruf tak. Huruf apa? Tak. Iya, bagus. Sebab Hamzah tadi sudah dominan di? Ana. Ana. Lalu Nun sudah dominan di? Anta. Nah, tak ini dominan di? Anta. Anta. Oke. Berarti ini ada tak juga kan? Tuh. Jadi apa maknanya? Sembah. Kamu Sembah. Tapi ada Waunun. Iya. Kalian. Kalian Sembah. Gitu. Ya. Jadinya Kalian Sembah. Nah, coba lihat berikutnya. Ini. Yang di abatum. Yang tidak termasuk pokok tadi. Ada huruf apa? Tak. Sama Mim. Iya, bagus. Tak tadi. Menandakan apa tadi? Kamu Anta. Anta. Kamu. Ada Mim. Mim menandakan apa? Banyak. Banyak. Kamu kalau banyak jadinya? Kalian. Kalian. Berarti abatum maknanya? Kalian Menyumbah. Kalian Sembah. Menyumbah. Kalian Sembah. Kalian Sembah. Iya. Jadi sudah nambah lagi itu. Ada. Kita sudah kenali tadi ya. Dom Mir Hua. Tandanya apa? Iya. Iya. Oke. Kemudian. Dom Mir Ana. Tandanya? Hamzah. Hamzah. Bagus. Kemudian Dom Mir Nahnu. Tandanya? Nanti. Iya. Tandanya Nuh. Nanti yang lain. Sejalan dengan penambahan pembelajaran. Baik. Ibu-ibu bapak sekalian. Ada pertanyaan? Di situ dulu sebelum kita lanjut. Tidak ada. Pak Buat. Tidak ada. Yang lain ikut? Tidak ada? Tidak ada. Berarti Pak Budun. Pak Budun sama Abatum sama ya? Sama apanya? Artinya. Maknanya kalian semua. Betul. Betul. Sama artinya. Terus? Ada pertanyaan di situ? Oke. Kalau tidak ada pertanyaannya, saya yang nanya. Saya nanya. Nah, kira-kira kalau begitu, Pak Buduna ini bentuk berapa? Dua. Bentuk dua. Dari mana diduga bentuk dua? Pak Tintep, Pak. Iya, oke. Bagus. Kalau tak Budun ini bentuk dua, nah kira-kira apakah Abatum cocok diduga bentuk dua juga? Tidak jelas, Pak. Tidak jelas ini. Tidak jelas ini. Tidak jelas ini. Halo. Iya, enggak jelas ini gimana nasibnya. Oh, bukan dari aku. Jadi enggak jelas. Yang jelas merasa orang-orang ngobrol ya. Pak, gimana itu suaranya? Sinyalnya Pak Guru tadi. Pak Guru. Iya. Pak Guru, Nek. Ini surveinya dari mana, Pak? Setelah kita submit, kita yang terlambat dari Taktuan, atau pas kita ke Taktuan muncul ini. Wah, ada yang mau submit nih. Iya, Nek. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini lebih bagus lagi ya. Apa tadi? Jadi, kalau tak Buduna itu diduga bentuk dua, karena ada tak di depannya, apakah abatum cocok diduga bentuk dua? Tidak. Tidak. Oke, bagus. Lalu bentuk berapa? Lalu bentuk berapa? Maka di sini, tampak ilmu, ini bentuk satu. Bentuk satu. Kalau bentuk dua tadi, di mana penandanya? Kalau bentuk dua tadi, di mana penandanya? Di depan. Oke, bagus. Di depan. Berarti kalau bentuk satu, penandanya di mana? Belakang. Belakang. Depan, belakang. Depan dua, belakang sendiri. Depan dua, belakang sendiri. Masa sendiri semuanya satu. Itu ya. Nanti yang lain juga, nanti akan kita pelajari, akan kita kembangkan dengan nalar berbahasa seperti tadi. Ada lagi yang lain? Berarti artinya telah kamu sembah ya? Bukan telah kamu, tapi kamu telah. Kamu telah. Kamu telah menyembah. Oke, ada lagi yang lain? Nah, sekarang ya, sekarang. Ini untuk membahas dua pertanyaan yang tersisa, kita akan saling membantu. Kita akan saling membantu. Tadi Pak Fuad, yang ditanyakan adalah walia. Beliau tidak menanyakan lakum. Sebaliknya, yang bertanya lakum, tidak menanyakan walia. Ini kita akan saling membantu. Tadi yang bertanya lakum, Pak Fuad tidak. Pak Fuad tidak. Tidak menanyakan lakum. Berarti Pak Fuad paham. Kan itu asumsi kita. Sebabkan kita sudah membangun keterbukaan. Transparansi. Kalau paham, ya enggak nanya. Tapi kalau enggak paham, nanya. Kecuali tadi, yang di terminal. Kalau diinterogasi, baru ngaku. Jangan begitu. Jadi enggak seru. Baik. Pak Fuad, ini apa maknanya lakum? Bagi kalian. Bagus. Itu kira-kira satu kata apa lebih dari satu kata? Bahasa Arab. Ini atau artinya Pak Guru? Itu yang dilingkari. Bahasa Arab itu, lakum. Itu satu kata apa dua kata? Dua kata. Bagus. Yang pertama apa? La. Ya. Yang kedua apa? Gok. Ya, bagus. La. Apa maknanya? La. Tidak. Begitu. Tadi kan Pak Fuad enggak ngomong-ngomongin. Tidak. Tadi katanya, lakum. Apa artinya? Bagi kalian. Katanya kok jadi tidak sekarang? Dari mana nih saingan kita nih? Saya salah. Kalah bersaing nih. Suara saing saya nih lebih lembut nih. Suara perempuan nih. Pak Fuad tuh. Pak Fuad tuh nyonyak ya? Bukan Pak. Tapi dari diri gue sendiri. Saya sendiri. Oh. Sebentar ya. Kita itu dulu ya. Tolong di... Nah, Pak Fuad tolong diaktifkan mikrofonnya. Bagus. Nah, tadi kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Lakum apa maknanya lakum? Bagi. Bagi kalian. Ya, bagus. Itu kan dipahami dua kata. Ya. Ada la dan ada kum. Tinggal dipatok. Ya. Tinggal dipatokin. Tinggal dicocokin gitu. Mana yang bermakna bagi. Mana yang bermakna kalian. Enggak mesti. Kalau kita bahasa Indonesia-nya duluan. Arab-nya duluan. Enggak mesti. Karena itu kita perlu. Memahami itu. Meyakinkan itu. Mana yang bermakna bagi. Mana yang bermakna kalian. Yang mana Pak Fuad? Yang bagi lah. Yang kalian. Ya. Bagus. Nah, coba. Berdasarkan itu sekarang. Apakah. Ini kan. Lah ini huruf apa ini Pak Fuad? Huruf jar. Astagfirullahaladzim. Membingungkan orang ini. Kok canyanya begitu. Emang ada huruf hijaiyah begitu? Tuh kan saya bilang tuh. Cocoknya nih yang belajar di Bahasa Arab Kurani 1 ini. Yang belum pernah belajar tempat lain. Supaya jangan bingung kita. Huruf apa? Ada tuh. Kita tahunya kan. Ahlip. Bak. Pak. Pak. Gitu. Huruf apa Pak? Lam. Huruf Lam. Ada enggak di sini? Ada. Ah, bagus. Nah, tuh. Sebelum huruf Lam ada apa? Wow. Ah, bagus. Setelah huruf Lam ada huruf apa? Ya. Ini kalau dalam Bahasa Arab. Kalau kita belajar Bahasa Arab. Satu huruf bisa jadi sudah satu kata. Gitu. Ada wa, ada li, dan ada ya. Mana yang belum dipahami maknanya Pak Fuad? Apa wa-nya atau lam-nya atau ya-nya? Lam. Nah, lam kan sudah tadi Pak Fuad sendiri yang ngasih tahu tadi. Ya, ya. Ya. Masih ingat? Ibu Bapak yang lain. Kalau ditanya nama, Bahasa Arab waktu itu gimana pertanyaannya? Mas Mugat. Apa? Kalau orang Arab nanya nama? Ada yang ingat? Ismi. Nanya nama jadinya Ismi. Ismi itu apa artinya? Nama saya. Dari mana dipahami sayanya? Ada ya di belakang. Nah, ini kan juga iya itu. Kan udah dapet. Berarti waliyah artinya apa? Waliyah. Waliyah berarti apa artinya? Bagiku. Iya, bagus. Ada wa-nya. Wa. Oke, bagus. Oke, baik. Sudah ya. Ada lakum sudah. Ada waliyah sudah. Syukur. Ini ilmunya udah banyak ya. Ilmunya udah banyak. Biasanya gitu ya. Biasanya. Di angkatan-angkatan sebelumnya. Itu ditanyakan itu. Dinukum itu apa? Nah, gini Alhamdulillah. Kita tidak ada persoalan dengan dinukum. Dinukum. Sudah pada paham. Oke, silahkan. Ibu bapak sekalian. Apa masih tersisa atau sudah terpahami? Jadi, Pak. Maaf, Pak Guru. Iya, gimana? Jadi, waliyah itu dua kata ya? Tiga, bukan dua. Eh, dua potong maksudnya? Enggak. Itu satu potong. Waknya diartikan. Dekat. Kalau dekat, enggak dianggap sebagai potongan terpisah. Kalau dekat. Walaupun enggak nyambung. Waknya diartikan dan atau tidak, Pak? Lihat. Nanti cocok enggak. Dan itu kalau dalam bahasa Indonesia kata apa? Penghubung. Kalau namanya penghubung itu ada di awal, di tengah, apa di ujung? Di awal. Bukan. Namanya penghubung itu ada di tengah. Pak, tolong ya hubungkan saya dengan Pak Ketua. Itu artinya Pak Puat jadi penengah saya. Di tengah. Namanya penghubung itu di tengah. Bukan di awal, bukan di akhir. Kalau di awal namanya pemula. Kalau di akhir namanya penutup. Jadi kalau di tengah, penghubung. Waknya di sini, di mana posisinya? Di awal kalimat, apa di tengah, apa di akhir? Di tengah. Iya, mungkin. Mungkin cocok itu dimaknai sebagai kata penghubung. Baik. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau sudah terpahami, kita coba baca. Kita coba, kita ulang lagi membaca. Sambil menghayati maknanya. Setelah itu nanti secara bergiriran kita ingin dengarkan pemahamannya. Kita baca lagi ayatnya dari awal. Ibu-ibu, bapak sekalian. Kita mulai. Yuk, kita mulai. Ya ayyuhal khafirun. La akun ma ta'budun. Wa la antum abidun na ma'akun. Wa la anahabidun ma'abadun. Wa la antum abidun na ma'akun. La akun di ma'aliyahin. Oke, bagus. Tadi Mas Carkam sudah memulai. Silakan. Jadi terpotong tadi. Silakan Mas Carkam. Yang pertama. Ulu katakanlah ya ayyuhal khafirun wahai orang-orang khafir. Oke, coba ma'ananya saja. Semua, Pak. Iya. Enggak, yang tadi. Yang tadi bagian awal. Katakanlah wahai orang-orang khafir. Iya, bagus. Berikutnya Mas Carkam yang menentukan. Mbak Irma. Silakan, Mbak Irma. Tidak, aku menyembah apa yang kamu sembah. Oke, bagus. Itu subjeknya mana, Bu Irma? Kamu. Iya, kamu. Subjek. Iya. Coba ulang. Bahasa Indonesia-nya coba. Coba bahasa Indonesia-nya, Bu. Tidak, saya semuanya. Oke, bagus. Saya tidak menyembah. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Iya. Kamunya banyak apa sedikit? Banyak. Dari mana diduga banyak? Waunun. Nah, kalau begitu bahasa Indonesia-nya apa? Kalau banyak kamunya. Kalian. Iya, bagaimana jadinya jika demikian? Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Iya, bagus. Yang bermakna kalian sembah yang mana? Takmudun. Iya. Itu bentuk berapa tadi? Dua. Iya. Jadi maknanya bagaimana? Jadi maknanya bagaimana kalau disadari itu bentuk dua? Kalian yang bentuk dua, bentuk dua. Sedang. Sedang. Dari awal, bagaimana jadinya? Saya tidak menyembah apa yang kalian sedang sembah. Iya. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Irma yang menentukan siapa? Bu Fatimah. Silakan, Bu Fatimah. Dan kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Iya, bagus. Apa subjeknya, Bu? Bu. Mantum. Aduh, pakai bahasa Indonesia. Aduh, kalau saya tanya pakai bahasa Indonesia. Bu, Bu. Luar biasa, keren banget. Kalian. Bagus. Predikatnya apa? Abidun. Aduh, pakai bahasa Indonesia. Menyembah. Apa, Bu? Kalian sembah. Satu saja, Bu, yang ditanya. Predikatnya. Menyembah. Iya. Yang bermakna menyembah, yang mana? Abidun. Bentuk berapa itu, Bu? Bentuk keempat. Bentuk berapa, Bu? Bentuk keempat, Pak Guru. Iya. Kalau dia bentuk keempat, kira-kira bisa enggak kita munculkan di dalam makna Indonesia-nya? Supaya, oh ini bentuk keempat loh, gitu. Maksudnya gimana, Pak Guru? Itu kan, supaya kita menunjukkan bahwa ini bentuk empat, kira-kira maknanya bagaimana, memaknainya. Untuk menunjukkan ini bentuk empat, gitu. Ada alif, bukan. Bukan, makna. Makna, arti bentuk empat. Coba lihat lagi, coba catatannya. Bentuk empat itu apa maksudnya, Bu? Orang atau sifat. Nah, baik, coba. Gimana dong jadinya kalau begitu? Abidun ini bentuk empat. Bentuk empat itu merujuk kepada orang atau sifat, gitu. Gimana jadinya? Penyembah. Apa, Bu? Penyembah. Iya, bagus. Itu tunggal apa jamaah? Jamaah. Kalau begitu, kira-kira maknanya apa? Supaya kelihatan itu jamaah. Jamaah. Orang Indonesia kalau banyak biasanya menggunakan ungkapan apa? Kalau untuk maksud yang banyak. Parah. Iya, bagus. Berarti, Abidun maknanya? Para penyembah. Nah, bagus. Sekarang kita kunci di situ, ya. Kita kunci di situ. Bukan berarti yang tadi Ibu sudah pahami keliru, bukan. Kita ini sedang belajar menggunakan ilmu kita yang masih terbatas tadi. Kita kunci bahwa Abidun dengan melihat makna dasar, dengan kita melihat bentuk, dengan kita melihat jenis, melahirkan makna para penyembah. Apa, Bu Fatima? Para penyembah. Iya, bagus. Para penyembah. Gitu ya. Coba sekarang pakai itu, jadi maknanya apa? Dan kalian... Kalian tidak mau menyembah. Para penyembahnya gimana? Ibu, ibu sudah bertindak lain hati nih. Enggak setia tadi tuh. Para penyembah. Ayo, coba lagi. Dan kalian para penyembah. Ada laknya, Bu. Kalian para penyembah tidak. Ada bahasa Indonesia itu. Para penyembah tidak. Ada bahasa Indonesia itu, para penyembah tidak. Dan tidaklah kalian para penyembah. Dari manalahnya. Dari manalahnya. Dari manalahnya. Oke, baik. Kok beda Pak Guru sama yang saya baca di buku? Ya beda. Di buku sama orang pinter. Kita kan baru belajar. Ya, Ibu-Ibu. Bapak yang lain, ada yang punya ide? Gimana kira-kira nih? Kalau pakai ilmu kita. Wala antum abidu nama abud. Dan kalian tidak para penyembah. Ariyani mau coba? Ya, harus diberi khusus nih Ariyani. Suaranya lembut banget. Apalagi orangnya ya. Silahkan. Dan kalian tidak para penyembah apa yang aku sembah. Iya, bagus. Apakah orang Indonesia biasa mengatakan begitu? Tidak para penyembah. Kalian tidak para murid. Kalian tidak para pekerja. Gitu ada orang Indonesia biasa begitu? Bukan. Nah, coba dong pakai bahasa Indonesia-nya. Bagaimana jadinya? Dan kalian bukan para penyembah apa yang aku sembah. Hore. Silahkan. Bagus tuh. Bahasa Indonesia-nya keren. Gimana, Bu Fatimah? Jadi ada dua versi ini. Versi orang pintar seperti Bu Fatimah tadi. Versi orang baru belajar seperti Bu Ariyani tadi. Ada pertanyaan di situ, Ibu? Bapak sekalian? Yang kalian bukan para penyembah. Oke. Timur dan kalian bukan para penyembah apa yang aku sembah gitu, Pak Guru. Iya, bisa. Bisa begitu. Bisa juga yang kayak Ibu tadi. Yang kayak Ibu cocok sih. Kayak Ibu, Ibu kaya. Kayaknya nih. Kocok. Kalau kayak Ibu tadi, udah kaya itu. Bisa itu. Oke, silahkan. Mbak Ariyani berikutnya siapa? Saya yang tunjuk. Iya, betul. Silahkan. Saya aja deh. Oh iya, silahkan. Saya aja Pak Guru. Dia pantasannya. Mbak Ariyani terbiasa memilih diri sendiri. Memang belum ada pilihan nih, Ibu Ariyani yang diajukan. Silahkan. Ini Kak, ayo silahkan. Wala ana abidum ma'abatum. Dan aku tidak yang menyembah apa yang kalian sembah. Oke, bagus. Enak begitu bahasa Indonesia. Tidak yang menyembah. Oke. Bukan penyembah. Oke, bagus. Coba kita rasakan. Dan aku bukan yang menyembah apa yang kalian sembah. Enak begitu. Aku bukan yang menyembah. Penyembah ya. Coba, bagaimana jadinya? Dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Nah, coba dari alternatif yang tiga tadi ya. Kira-kira mana yang paling enak di perasaan Mbak Ariyani? Yang terakhir. Oke, akhirnya. Bukan pertama, tapi yang terakhir yang ternyata terpilih menjadi pelanjutnya. Ya, Mas Carkam senyum-senyum. Siapa tahu Mas Carkam yang terakhir nih. Ya, berikutnya. Silahkan. Ini yang tadi sudah sama ya dengan atasnya. Yang terakhir nih sekarang. Lakum dinukum. Silahkan, Bu Ariyani pilih lagi yang lain. Oh, pilih. Pilih. Bu Edy. Iya, silahkan. Bu Edy, silahkan. Silahkan. Mbak Ariyani lebih familiar mengatakan Bu Edy apa Pak Edy? Bu, karena lihat orangnya. Oh iya, saya sih lebih sering dengar kata Pak Edy daripada Bu Edy. Tapi kan namanya juga. Silahkan, bahasa Indonesia karena nggak jelas kali ya. Antara nama muda Karmuana, saya dikasih nama Erta. Bu Erta mana ya? Bu Erta. Kalau di rumah ditanya, Bu Erta mana ya? Bu Erta. Istri saya yang keluar kalau dibanggil Bu Erta. Silahkan, Bu Edy, bagian terakhir. Dibuka mic-nya dulu, Bu. Lakum dinukum waliadin bagimu, bagi kalian, agama kalian, bagiku agamaku. Iya, bagus. Kira-kira Bu Edy, kalau kita bilang bagi-bagi itu, dalam bahasa Indonesia apa sinonimnya? Sama-sama ya. Sama-sama. Ibu bapak yang lain, kalau bilang itu bagi kalian, kira-kira bahasa Indonesia-nya apa itu? Sinonim kata. Untuk. 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 Oke, bagus. Jadi bagi, dalam bahasa Indonesia itu bisa juga bermakna untuk. Untuk. Iya, bisa juga bermakna untuk. Jadi bagaimana, Bu Edy? Untuk kalian, agama kalian. Untuk kalian, agama kalian. Agama ku, agamaku. Iya, waknya kemana, waknya. Iya, dan untuk ku, agamaku. Iya, Alhamdulillah. Pas tuntas nih. Luar biasa ini. Timing-nya pas banget ya, ibu-ibu bapak sekalian. Ini sudah jam 2.30. Sudah saatnya kita istirahat. Tapi seumpama ada yang komentar, ada pertanyaan, usul, dan sebagainya. Silahkan. Kita respon itu dulu sebelum kita untuk terakhir kali hari ini sebelum Idul Fitri. Apa ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya? Yang ayat yang keempat tuh, dan aku bukan penyembah apa yang kalian telah sembah atau sembah. Iya, boleh. Bisa itu. Bisa itu. Ada telahnya bisa. Karena tadi bentuk satu, bisa buka timah. Terus, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada. Ibu bapak sekalian, ini saya mau titip ya. Titip. Titip apa? Titip. Selamat Idul Fitri, 14.43 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Dibuka nanti ya, pas lebaran baru dibuka. Ya, biar nggak basi ini ucapan dengannya. Ya, ibu bapak sekalian, terima kasih ya. Untuk kebersamaan kita yang selama ini saya bahagia. Dipertemukan oleh Allah dengan ibu-ibu bapak sekalian. Apalagi ibu bapak sekalian adalah pilihan saya. Saya merasa bahagia karena saya memilih orang-orang yang tepat Untuk menemani saya belajar bahasa Arab Qur'ani satu. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini terus diribuai oleh Allah SWT. Terima kasih. Untuk kesempatan hari ini. Mari kita syukuri dengan hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.